Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoga kita semua dalam keadaan yang sehat pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah mengklik video internet dan semoga bermanfaat saat ini saya akan memberikan tutorial mengenai pertama mengajukan permohonan mengubah listrik pasca bayar menjadi listrik token atau prabayar kedua menambah atau mengubah daya ketiga mengubah menjadi listrik token sekaligus menambah daya keempat mengetahui biaya jika ingin menambah daya dan mengubah langganan listrik menjadi listrik token permohonan ini dilakukan secara online melalui browser dan tanpa melalui aplikasi PLN mobile berdasarkan pengalaman permohonan ini cepat tanpa calo tanpa mengunjungi kantor PLN tidak ribet dan hanya membayar sesuai dengan yang tercantum namun perlu diingat ini adalah pengalaman saya bisa saja jika wilayah dan SDM yang berbeda maka pengalamannya juga akan berbeda baik kita mulai saya menggunakan laptop atau komputer namun teman-teman bisa juga menggunakan HP pertama kita buka browser terlebih dahulu saya menggunakan browser Chrome setelah itu buka alamat pln.co.id ini tampilannya jika menggunakan HP maka saya sarankan modelnya adalah model desktop agar mirip tampilannya dengan tutorial ini selain itu juga saat saya menggunakan dengan tampilan mobile agak sulit digeser-geser untuk mengubah tampilan menjadi tampilan desktop di HP setelah membuka browser klik titik tiga yang ada di kanan atas lalu centang situs desktop selain itu tampilannya disarankan diubah atau dirotasi menjadi horizontal atau bukan vertikal setelah ke halaman muka PLN untuk mengajukan permohonan pilih pelayanan pelanggan disini kita tidak perlu login atau masuk untuk menggunakan fitur yang ada ini berbeda jika menggunakan aplikasi PLN mobile yang perlu login terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan menaikan daya atau mengubah listrik menjadi token saya sarankan teman-teman memilih simulasi ubah daya dulu untuk mengetahui biaya pemasangan kondisi saat ini listrik saya adalah listrik pasca bayar dengan daya 900 KWH pertama saya mencoba untuk mengubah dari pasca bayar menjadi prabayar atau listrik token tanpa menaikan daya isi datanya daya awal adalah 900 KWH produk layanannya menjadi prabayar peruntukannya saya isi rumah tangga daya yang diinginkan tetap 900 KWH kemudian isi nilai token awal yang ingin dimasukkan saya pilih 20 ribu saja untuk kabupaten kota saya sarankan klik cari agar menjadi lebih mudah jika sudah ketemu lokasinya maka klik dua kali agar nama kabupaten kotanya langsung tercantum setelah itu klik hitung biaya klik detail biaya jika ingin melihat rinciannya tertera biayanya hanya 20 ribu saja ini artinya kita hanya membayar tokennya saja tidak ada biaya penyambungan atau pemasangan lainnya selanjutnya saya mencoba untuk mengubah dayanya menjadi listrik token dengan daya naik menjadi 1300 KWH ternyata biayanya naik menjadi 394.800 rupiah coba kita lihat detail biayanya terlihat di sini ada biaya penyambungan sementara saat dayanya sama tidak ada biaya penyambungan namun ini adalah kondisi saat ini karena bisa saja nanti nilai dan aturannya berubah untuk simulasi lainnya teman-teman bisa mencobanya setelah mengetahui perkiraan biaya yang akan dikeluarkan maka kini saatnya kita mengajukan permohonan bisa langsung ke menu permohonan yang berada di atas lalu pilih ubah daya atau kita ke home atau ke halaman muka dari pln.co.id selanjutnya pilih ubah daya sama saja hasilnya akan terlihat seperti ini ini adalah syarat dan ketentuan untuk memasang baru atau melakukan perubahan daya silahkan baca lalu klik setuju kemudian klik OK selanjutnya kita diminta untuk mengisi identitas pelanggan bisa berdasarkan ID pelanggan dan bisa juga berdasarkan nomor meter saya mengisi berdasarkan ID pelanggan kemudian masukkan kode yang ada di samping kiri jika kurang jelas kodenya atau tidak berhasil mungkin karena agak lama mengisinya maka refresh kodenya ya kemudian diisi kemudian klik cari data pelanggan langsung terisi namun perhatikan di samping kanan data pelanggan ada data pemohon tapi abaikan dahulu kita fokus ke data pelanggan dahulu ada beberapa data pelanggan yang harus diisi kembali terutama yang bertanda seru dan merah ini wajib diisi yakni antara lain nomor HP ini wajib karena untuk dihubungi petugas sementara nomor telepon tidak perlu kebetulan ini nomor telepon lama sehingga dihapus saja email juga perlu karena nanti untuk konfirmasi permohonan akan dikirim melalui email setelah itu isi nomor identitas KTP yang perlu diingat disini setelah mengisi nomor KTP klik periksa lalu disini nomor NPWP secara otomatis tercantum lanjut ke bawah ke kolom tarif dan daya baru disini kita mengisi produk layanan dan daya baru yang kita inginkan untuk produk layanan karena saya ingin mengubah dari pasca bayar menjadi prabayar maka pilih prabayar peruntukannya untuk rumah tangga untuk pertanyaan keperluan klik cari saja agar menjadi lebih mudah setelah ketemu maka klik dua kali pilihan kita agar langsung terisi keperluan saya adalah untuk kos kontrakan atau sewa karena memang ini untuk rumah kontrakan untuk daya yang baru saya tetap 900 KWH namun jika teman-teman ingin menambah daya silakan saja sementara token perdana saya memasukkan Rp20.000 saja jadi saya hanya mengubah produk layanan menjadi prabayar atau token tanpa mengubah daya atau menaikkan daya karena saya memilih 900 KWH ada pengumuman bahwa nik saya tidak terdaftar sebagai penerima subsidi namun bagi yang menerima maka tentu infonya akan lain lagi seperti diketahui untuk daya 450 dan 900 KWH masyarakat kurang mampu bisa menerima subsidi namun bagi yang mampu tentu tidak menerima subsidi setelah itu saya pilih token perdana sebesar Rp20.000 saja setelah itu saya coba untuk mengklik hitung biaya ternyata ada data yang kurang saya diminta untuk mengisi apakah saya sebagai pemilik bangunan atau bukan untuk itu kita ke data pemohon ini ada di atas di sebelah data pelanggan ini data pemohonnya disini saya centang sebagai pemilik bangunan data langsung terisi sesuai dengan data pelanggan namun ada data yang perlu dikonfirmasi ulang yakni alamat email sehingga kita harus menulis kembali alamat email alamat email ini sama dengan alamat email yang kita tulis sebelumnya setelah yakin semua data terisi ya kita kembali ke bawah dan coba kita kembali klik hitung biaya nah sekarang sudah keluar biayanya kita centang pertanyaan data yang kita isi sudah benar kemudian kembali kita memasukkan kode yang ada di samping ini jika perlu di refresh terlebih dahulu setelah itu simpan permohonan kemudian ada informasi bahwa permohonan sudah diterima dan telah dikirimkan ke email untuk diminta konfirmasinya untuk itu kita sekarang mencoba untuk membuka email email sudah masuk subjeknya konfirmasi permohonan mutasi perubahan daya silahkan baca isinya namun yang terpenting ada di bagian bawah ada kode transaksi dicatat atau di copy saja lalu diisikan ke link alamat ini ini untuk mengkonfirmasi permohonan kita dan untuk mendapatkan nomor registrasi pembayaran kita klik saja link atau tautannya namun ingat waktu untuk melakukan konfirmasi hanya 1x24 jam jika lewat 24 jam maka kita harus membuat permohonan baru lagi setelah link kita klik maka muncul halaman baru dan kita masukkan kode transaksi lalu klik simpan ada info lagi yang berbunyi silahkan bayar ke bank ATM atau loket PLN dengan menggunakan nomor registrasi atau kode bayar untuk lebih detailnya silahkan cek pada email anda ini artinya kita dikirim email lagi yang berisi nomor registrasi atau kode bayar untuk jelasnya maka kita buka email lagi subjeknya ya ini permohonan mutasi perubahan daya silahkan baca isi email ini yang penting adalah nomor registrasi atau kode bayar nomornya ini tolong dicatat atau di copy nomor ini dimasukkan saat kita melakukan pembayaran dan berlaku selama 31 hari setelah itu nomor ini tidak berlaku lagi dan kita perlu melakukan permohonan baru setelah itu kita melakukan pembayaran walaupun sebelumnya disebutkan pembayaran melalui bank ATM atau loket PLN namun melalui mbanking juga bisa tapi kita tidak bisa melakukan pembayaran secara langsung saat petugas datang saya akan membayar dengan menggunakan mbanking dari BNI sementara untuk bank lain atau menggunakan ATM mungkin saya tuliskan caranya di deskripsi saat ini saya sudah membuka BNI mbanking setelah login saya ke menu pembayaran pilihan cari listrik di jenis layanan ada dua pilihan pembayaran tagihan listrik PLN dan PLN non taglist non taglist ini adalah bukan tagihan listrik kita pilih yang PLN non taglist ya untuk yang menggunakan ATM atau bank lain untuk melakukan pembayaran juga tolong cari pembayaran listrik lalu pilih non taglist ya selanjutnya masukkan nomor registrasi atau kode bayar yang tadi dikirim melalui email lalu klik lanjut kita lihat jumlahnya sudah tercantum secara otomatis ya sesuai dengan tagihan melalui email sebelumnya namun disini ada biaya admin bank sebesar Rp3.000 setelah memasukkan kode password transaksi maka disini saya lanjutkan terlihat sudah terbayar jika pembayaran berhasil maka PLN akan kembali mengirimkan email untuk itu kembali kita lihat email ini ternyata sudah ada emailnya saya membuka email dari HP bukan dari komputer subjeknya permohonan mutasi perubahan daya dilunasi artinya pembayaran sudah masuk atau sudah diterima oleh PLN selanjutnya kita tinggal menunggu petugas PLN datang namun untuk melihat status permohonan kita kita juga bisa melihatnya dari pln.co.id untuk itu kita coba sekarang kembali melihat ke pln.co.id sekarang kita kembali masuk ke pln.co.id kita lihat ke menu info lainnya yang ada di atas kemudian pilih status permohonan untuk melihat status permohonan kita bisa memasukkan nomor agenda atau nomor register atau id pelanggan atau kode booking saya memasukkan berdasarkan nomor agenda nomornya ada di email yang sebelumnya dikirim oleh PLN setelah nomor agenda dimasukkan kemudian masukkan kode yang ada di samping kiri ini kemudian klik cari pada bagian bawah kita bisa melihat sampai dimana status permohonan kita sekarang berapa lama sih KWH meter dipasang oleh petugas untuk itu saya akan berbagi pengalaman namun bisa saja nanti pengalaman teman-teman akan berbeda perlu diketahui saya mengajukan permohonan ini untuk saudara saya ada 3 permohonan yang saya lakukan karena ini untuk rumah kos-kosan pada permohonan pertama pada permohonan pertama pertama saya melakukan pembayaran pada malam hari dan petugas PLN baru datang 2 hari kemudian namun pada permohonan yang kedua saya melakukan pembayaran pada pagi hari ternyata petugas PLN telah datang pada siang hari ini cukup cepat sekali selanjutnya pada permohonan yang ketiga saya melakukan pembayaran kembali pada malam hari atau sore hari dan petugas PLN telah datang keesokan harinya demikian kawan-kawan cara mengubah jenis pelayanan dari pasca bayar menjadi prabayar dan atau sekaligus mengubah daya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian sampai jumpa pada video yang berikutnya